Jakarta, CNN Indonesia salah satu nama yang mencuri perhatian dari daftar 16 tim yang lolos ke fase New York Out Liga Champions adalah Atalanta, wakil Italia ini sukses menciptakan keajaiban, kata ajaib layak disematkan pada keberhasilan Atalanta lolos ke fase 16 besar lantaran mereka mampu lolos setelah kalah di tiga partai perdana grup Ciliat juga, daftar tim lolos babak 16 besar Liga Champions perjalanan Atalanta memang mengenaskan di awal Liga Champions musim ini, mereka kalah telap 0-4 di markas Dinamo Zagreb pada match day pertama, setelah itu, Atalanta juga takluk 1-2 ketika menjamu Shakhtar Dunedz di San Siro, dua laga itu sendiri di atas kertas wajib dimenangkan karena satu tim tersisa lainnya adalah Manchester City yang merupakan favorit juara grup C garis nyawa Atalanta makin tipis ketika mereka pulang dari markas Manchester City dengan kekalahan telap 1-5 di match day ketiga, Atalanta mampu menang telap di markas Shakhtar Dunedz, api foto Wefrem Lukatsky, hanya mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 11 gol bukan berita bagus bagi Atalanta, tetapi Mario Pasalic dan kawan-kawan pantang menyerah selagi kesempatan belum tertutup sepenuhnya Menjamu Manchester City, Atalanta akhirnya mendapat poin perdana berkat hasil imbang 1-1 Pasalic sukses membalas gol Rahim Sterling di awal pertandingan Keberuntungan bagi Atalanta terjadi karena di saat bersamaan Dinamo Zagreb dan Shakhtar Dunedz bermain imbang Pada match day ke-5, Atalanta mampu menang 2-0 atas Dinamo Zagreb Pada momen bersamaan, Dunedz juga sukses menahan imbang Man City dengan skor 1-1 Jelang match day ke-6, Manchester City sudah memastikan diri lolos dengan status juara grup lewat koleksi 11 poin Gambas, video CNN Dunedz ada di posisi kedua dengan nilai 6 poin Sedangkan Zagreb menyusul di peringkat ketiga dengan nilai 5 poin Atalanta masih jadi juru kunci dengan catatan 4 poin Pada match day terakhir, Atalanta bertandang ke markas Dunedz sedangkan Zagreb menjamu Man City Dunedz jadi tim yang paling difavoritkan untuk lolos ke babak 16 besar Sedangkan Zagreb berharap Man City tak lagi bermain serius dan menyimpan tenaga karena sudah lolos ke 16 besar Atalanta dengan peluang lolos paling kecil justru sukses membalikan keadaan Atalanta mencuri kemenangan telak 3-0 di markas Dunedz Tiga gol Atalanta baru terjadi di 25 menit akhir pertandingan lewat Timothy Castagne, Pasalic, dan Robin Gossens Lihat juga, BWF Tour Finals, Jonathan baru 60% puas di laga pertama Zagreb yang sempat berharap bisa lolos lewat gol cepat Denny Olmodi menit ke 10 harus menerima 4 gol balasan dari Manchester City lewat hat-trick Jabriel Gises dan Phil Foden Atalanta pun melesat ke posisi kedua dengan nilai 7 poin, melampaui Donetsk dan Zagreb Debut Atalanta di Liga Champions pun masih berumur panjang, PT RNVA